Al-Fatihah 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 Jalan umum Biasa saja Hanya Sesekali Uang anaknya Orang zaman sekarang loh Paling satu Dua Iya Tiga Itu pun yang mantu Yang punya anak perempuan Iya apa enggak? Kalau anaknya semua laki-laki Kagak bakal mantu itu Iya apa enggak? Iya kan? Yang mantu ya anak Perempuan Kalau anak laki mah udah Kagak ada mantu-mantunya Dimantu oleh Orang lain Diwali main oleh orang lain Makanya Sesekali Enggak masalah Enggak masalah Itu maksudnya kita Bawa biasa saja Legowo sama tetang Tetangga Tetangga Karena kita sekarang saling Dempet-dempetan Depan-depanan Di antara berbuat baik Sampai seneng-dangdut Seneng Apa yang Meneko-neko lah ya Seneng lagu India Seneng lagu dangdut Seneng disco-discoan Dikecilin Ya di Dikecilin Ya karena Tidak semua Tetangga Sampean Bisa Disedekahi Dangdut Ada yang suka Disedekahi Seh surem Seh sudes Seh gomiti Seh musari Ada yang seneng Disedekahi Ngaji Ngaji juga Tak perlu Dikenceng-kencengin Karena tidak Semua tetangga Sampean Suka Dingajiin Ada tetangga Sampean Diputerin Ngaji Muratal Kesurupan Mereka Kesurupan Ada Jadi meskipun Ngaji juga Kecil Untuk kita Sendiri Ya Bagian dari Berbuat baik Pada Tetangga 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 kita Tidak bisa Buat rumah tingkat Kita bisa Buat rumah tingkat Di antara Berbuat Baik pada Tetangga Kalau Buat rumah tingkat Jangan Mengarah Ke Aurat Mereka Mudah Maksudnya Kan mungkin Di sana Belong Ada tempat Privasi Mereka Kita mau Bangun Tinggi Ya Jangan Buat Cendela Yang Mengarah Ke Privasi Mereka Rumah Mereka Tidak Tingkat Ada Kolam Renangnya Kita Bangun Rumah Tingkat Di sampingnya Ya Jangan Ada Cendela Mengarah Ke Kolam Renang Kita Tertuduh Itu Tertuduh Nanti Gunain Kamera Kamera Sekarang Jangankan Kamera HP Bisa Zoom Iya Kan Bisa Zoom Jadi Hati-hati Mau Bangun Rumah Kanan Kiri Kita Dimintain Izin Mohon Maaf Nanti Bakal Ganggu Terganggu Beberapa Bulan Saya Mau Bangun Ruh Rumah Mungkin Ada Debu Semuanya Nanti Saya Bertanggung Jawab Kalau Sampai Ada Yang Bocor Ini Jangan Dikira Nggak Minta Izin Pak Betul Latif Ini Minta Izin Semuanya Kami Juga Tanggung Jawab Ini Bangun Kanan Kiri Kalau Ada Yang Kenteng Yang Rusak Bocor Semuanya Nanti Kami Yang Tanggung Jawab Kotor Juga Kami Yang Tanggung Jawab Ini Sebelah Kanan Mepet Tetangga Kanan Sebelah Kiri Sini Mepet Juga Ada Tetangga Sebelah Belakang Mepet Juga Ada Tetangga Kami Izin Muter Mereka Semua Minta Izin IMB Bahkan Minta Tanda Tangan Semuanya Iya Kalaupun Ada kotor Kotor Nanti Sama Tukang Disapu Itu Bagian Dari Berbuat Baik Pada Tetangga Jadi Tetangga Juga Jangan Sok-soan Berkuasa Ada Tetangganya Mau Bangun Dipajekin Iya kan Tetangga Bangun Ngirim Apa Namanya Material Ya Pasir Ya Koral Ya Batu Ya Semen Ya Besi Namanya Material Ya Genteng Ya Bajaringan Ya Macem-macem Gak Usah Ada Bahasa Majekin Ini Jalan Lingkungan Biasa Wai Apa Hakmu Minta Pajek Itulah Sopo Kui Orang Mau Bangun Apa Urusan Dia Emang Ganggu Kamu Kan Ya Enggak Lah Iya Tok Ya Jangan Terus Protes Minta Apa Keamanan Minta Jalan Lingkungan Haram Apa Hakmu Seperti Itu Ada Kita itu Orang Bertetangga Unik-unik Pak Unik-unik Tetangganya bangun Gitu Sinis Material Masuk Dicegat Jalan Ini jalan umum Ya makanya jalan umum Dipakai oleh Umum Lah kalau jalanmu Baru silahkan Bangun jalan tol Yang bangun Pengusaha Siapa Minta bayar Namanya jalan Dibangun oleh Pribadi Lah ini jalan umum Kok bisa minta duit Dari mana Ceritanya Iya kan Minta uang Bising Biasa Wailah kok ada Setelah uang Bising itu Dari mana Ya namanya Orang hidup Ya kalau Gak mau Bising Pergi ke Ke Hutan Gak mau Berisik Pergi ke Ke Hutan Di hutan Masih bising Bising apa Ya Kodok Ya jangkrik Atau mungkin Suara air Lah iya Kayu beradu Ya sama aja Gitu Jadi mari Berbuat baik Kepada Tetangga Kita Baik Terus Periwayatin Lahu Dan misalnya Periwayatnya Dari Abidhar Inna Khalili Khalili Itu kekasihku Makanya Kita itu Disunahkan Baca Habibana Muhammadin Karena Sebagian Sahabat Menggunakan Kalimat Khalili Sebagian Lagi Habibi Ya Kekasih Saya Kekasihku Sahabat Itu Kalau nyebut Nabi Itu Khalili Habibi Rasulullah Gitu Ya Jadi Itu Sunnah Kita Bilang Wassalamuala Habibina Wasayyidina Wa maulana Muhammadin Sunnah Kepada Kekasih kita Habibina Muhammadin Sunnah Kala Inna Khalili Awsani Iza Tabakhta Marokon Fa Aksir Ma'ahu Sum Manzur Ahla Baytin Min Jiranika Fa Asif Hum Minha Bima'ruf Sama redaksinya Kalau Masak yang Berkuah Ini Masak yang Berkuah Bukan Berarti Kalau Masaknya Kagak Berkuah Terus Kagak Dipagi Jangan Gitu Juga Ini Sebagai Contoh Maksudnya Kalaupun Masakannya Kagak Berkuah Apa Contohnya Rendang Rendang Apalagi Tomis Soseng Soseng Gitu Tambah Mungkin Untuk Dibanyakin Dibanyakin Apa Fungsinya Biar Bisa Ngasih Tetangga Gitu Maksudnya Yang Disebutkan Masak Masuk Juga Kalau Beli Sesuatu Bisa Dibanyakin Dibanyakin Biar Untuk Tetangga Gitu Maksudnya Beli Oleh Oleh Maksudnya Mungkin Ibu Karsih Sama Teman-teman Kan Mau Rihlah Katanya Jadi Enggak Itu Enggak Jadi Kayaknya Paling Enggak Jadi Lagi Saya Yakin Itu Yang Mau Rihlah Kan Hari Selasa Mau Rihlah Katanya Mau Ke Mana Itu Ke Mana Ke Bukarsih Apa Namanya Yang Arung Jeram Tuh Pak Rudi Mama Rihlah Sendiri Ini Bapak Bapak Katanya Mau Rihlah Dari Setahun Yang Lalu Gagak Jadi Padahal Donaturnya Pak Iskandar Kuat Sekali Donaturnya Bercanda Pak Iskandar Iya Maksudnya Kalau mungkin Rekreasi Habis Apa Terus Kemudian Ada Bawa Bawa Oleh Oleh Kok Mungkin Dibanyakin Kalau Mungkin Dibanyakin Oleh Dibangi Tetangga Kanan Kiri Mungkin Dari kampung Bawa beras Dari kampung Bawa beras 50 kilo Satu kintal Tetangga Ini ada beras Sedikit Ini beras Dari Mungkin Mana Kalau Pak Rudi Dari mana Pak Rudi Subang Ini bilang Ini Beras Subang Rasanya Beda Rasa Sati Ayam Oh Ini beras Subang Rasa Sati Ayam Oh Mungkin Pak Siratudin Dari mana Pak Moshidin Pak Sirat Dari mana Dari Kediri Pulang Bawa beras Sekintal Kanan Kirinya Dikasih Sekilo Dua Kilo Biar Ngerasain Beras Kediri Kediri Beras Kediri Bisa Beda Ini Rasanya Rasa Tongseng Oh iya Coba Maksudnya Yang disebutkan Ini sekedar Masak Tapi berlaku Untuk Semua Sampai Pergi Haji Pergi Umroh Kan mau Beli oleh-oleh Buat Anak-anak Seandainya Mungkin Mungkin Untuk Dibanyakin Oleh-olehnya Buat Buat Tetangga Beli Kalaupun Paling enak Sekarang Pergi Haji Itu Dari Sonok Nilpon Nilpon Siapa Nilpon Temen Cariin Kurma Tasbeh Disini Aja Ada Banyak Oleh-oleh Haji Ngapain Capek-capek Dari Sonok Mau kurma Mau kurma Gasim Mau kurma Jenis Apakah Sekarang Sudah ada Itu sama-sama Dari Arab Yang paling Repot Itu Sudah Beli Oleh-oleh Dari Sonok Dari Arab Ujung-ujungnya Medein Cina Nah dibuat di Cina Ini Di Arab Terus beli di Indonesia Jawa Suruban Tasbeh Apa Kalau memungkinkan Tetangga Dapat Lebih Bagus Paham Maksudnya Ya Gitu Maksudnya Baik Kemudian Dari 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 Dari